hai assalamualaikum balik lagi bersama raffier5 di video kali ini kita akan mereview obat alopurinol ini dia kemasan obat alopurinol ini merupakan obat keras karena ada logo ini ini dia logo obat keras seperti biasa dan kandungan alopurinolnya 100 miligram dalam satu tablet dan ini juga merupakan obat jenerik ya teman-teman indikasi obat ini untuk hiperurisemia primer atau gold yaitu untuk kalau bahasa indonesianya biasa disebut penyakit asam urat ya yang kedua indikasinya masih juga untuk hiperurisemia yang sekunder untuk mencegah pengendapan asam urat dan kalsium oksalat berikutnya indikasinya untuk produksi berlebihan asam urat antara lain pada keganasan polisitemia vera terapi sitostatik ke tangan lengkap bisa kita lihat di brosur ya kontra indikasinya untuk penderita yang hipersensitif terhadap alopurinol keadaan serangan akut gold efek samping dari obat ini gejala hipersensitifitas seperti ekspoliatif, demam, lymphodinopathy, artralgia, eosinolia, efek samping pada reaksi kulit, pruritis, makulopapular, pada gangguan gastrointestinal, mual, diare, dan efek sampingnya juga bisa menyebabkan sakit kepala, vertigo, mengantuk, gangguan mata, dan rasa dan yang terakhir efek samping pada gangguan darah yaitu diokopenia, trombositopenia, anemia hemolytic, dan juga anemia aplastik dan ini adalah dosis yang tertera pada brosur ya untuk dewasa dosis awalnya 100-300 mg per hari dosis pemeliharaannya 200-600 mg per hari dan dosis maksimum pada dewasa itu 300 mg kalau dosis tunggalnya dan dosis yang lebih tinggi itu maksimalnya 900 mg per hari dan disini juga ada dosis pada anak-anak ya teman-teman memang sih asam urat itu umumnya terjadi pada usia lanjut tetapi kemungkinan juga terjadi pada anak-anak dan semua usia ya dan disini bisa dilihat ada peringatan dan perhatian saat mengonsumsi alopurinol ini dan juga disini ada interaksi obatnya dan jika overdosis apa yang harus dilakukan juga ada disini jika setelah mengonsumsi obat ini alopurinol ini adanya pusing kita tiba-tiba terasa pusing mual, muntah itu dianjurkan minum yang banyak ya sehingga memudahkan diurisis alopurinol dan metabolismenya jika dianggap perlu dapat dilakukan dialisa jadi saat pusing, mual, muntah saat rasa efek sampingnya dianjurkan minum yang banyak agar bisa alopurinolnya itu dikeluarkan melalui urin dan jangan lupa saat mengonsumsi obat ini lihat tanggal kadar luarsanya ya teman-teman dan juga harus diperhatikan diminum dengan resep dokter baik sekilas review tentang obat alopurinol terima kasih banyak telah menonton sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.